Ayo Lihat semua ini harus jadi ingat ke Allah Karena tidak ada Satupun yang terjadi tanpa izin Allah Dan tidak ada satupun solusi tanpa izin Allah Makanya ini harus berefek Ilmu ini di rumah tangga tuh ya Bagi yang berkeluarga Di kantor, di jalan Semuanya, gak ada yang kebetulan Mau nyebrang tiba-tiba Motor lewat Kita kena comberan, kebetulan bukan Jawab Hadirin Saya tidak boleh emosi, bagaimana Kebetulan bukan Sudah diatur Allah Enggak Pasti presisi Tapi kenapa kau saya kesiram comberan Saya lagi nguap lagi Apa kira-kira hikmahnya Boleh jadi jarang mandi Boleh jadi bajunya itu Bikin ujub Ria, takabur Atau pinjem gak dipulangin Periksa aja Kenapa pas menguap Ya periksa aja mulutnya Jangan-jangan sama dengan comberan Yang masuk Gak ada yang kebetulan Karena semua kelakuan kita Disaksikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan maha teliti Dan Pasti ada balasannya Termasuk Kalau kita berbuat baik Di rumah Gak diakui kebaikan kita Gak apa-apa Masa saya gak diterima kasih sama sekali Lihat dari wajahnya Itu wajah bahagia Wajahnya nyesek Kalau nyesek Pasti kurang ikhlas Karena kalau Ikhlas Enggak nyesek Kenapa ikhlas Enggak nyesek Karena Allah tahu Dia beramal Lillahi ta'ala Maka Allah lah yang memberi hadiah Hualadzi Anjala sakina Fiqlubil mu'minin Dialah Allah yang menurunkan sakina Ini Sakina tuh milik Allah Gak bisa disakinah-sakinahin Walaupun namanya Susi Sakina Watik Maaf yang namanya sama ya Susi gak usah ngacung Gak apa-apa bu Ya Enggak bisa Rumah Sangga sakina itu Tidak ada kaitan dengan Harta Gelar Pangkat Jabatan Kedudukan Pujian Popularitas Perhiasan Enggak ada kaitan Antara sakina Dengan duniawi Sakina itu Kaitannya dengan Kolbun Salim Hati yang bersih Selamat Jadi Mau nyari sakina Coba Bu Kalau Suami ganteng Bekal sakina Gak Tergantung Ini ganteng Bu bukan gantung Suami Terganteng Tergantung Meninggal Atau bu Tergantung Benar Siapanya sekarang Yang bersih hati bu Istrinya Atau suaminya bu Halo Yang bikin ibu bahagia Kebersihan hati suami Atau kebersihan hati ibu Saya tahu dua-duanya Pasti sukses Bu Saya pun nanya Salah satu Bu Kalau ibu Merasa sakina Itu karena Perilaku suami Atau perilaku Ibu sendiri Suami sendiri Diri sendiri Benar Siti Asia Suaminya itu Fir'aun Sudah segitu buruknya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tetap memuliakan Siti Asia Karena Kedekatannya dengan Allah Makanya Hadirin Kalau di rumah Misalkan Harus jelas Golnya dulu Apa Target terutama Saya Targetnya memiliki Kolbun salim Hati yang Selamat Yang bersih Dari kemusrikan Bersih dari Kemunafikan Bersih dari Kesombongan Bersih dari Ria Dari Kedengkian Itu target Kenapa Karena dari Kolbun salimlah Lahir Akhlakul karimah Dari kolbun salimlah Amal diterima Dari kolbun salimlah Datangnya Keridoan Allah Dan Perjumpaan dengan Allah Nanti juga Kolbun salim Makanya Semua Episode Harus Jadi Mujahadah Untuk Membersihkan Hati Ulangi Ini Rada Panjang Yang diulanginya Semua Episode Harus Jadi Ladang Mujahadah Mujahadah Itu latihan Bersungguh-sungguh Untuk Membersihkan Hati Karena Gol kita kan Kolbun salim Ada Ibu-ibu yang Mengeluh Karena Suaminya Kurang Perhatian Kurang Baik Enggak Menghargai Istri Nganggap Remeh Enggak Usah Risau Bu Enggak Risau Ya Atau Sok Silahkan Risau Tetap Weh Kalau Lillah Hita Allah Semuanya Dicatet Ibu Ngebangunin Pak Tahajud 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 Apa Sendiri Aja Halo Lihat Enggak Ambil Hudu Ya Allah Suami saya Belum Mau Tahajud Hanya Engkau Yang Bisa Membangunkan Ampuni Dosa-dosanya Pahalanya Buat Siapa Istri Atau Suami Istri Pak Ke Masjid Pak Kata Agim Lelaki Yang Gak Masjid Namanya Lelaki Solehah Siapa Si Agim Ngomong Gitu Dia yang Solehah Sejati Ibu Jangan Nyebut 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 Nama Saya Wah Solat Dimat Itu Kalau Jamaah Panjang Malam Dianggap Solat Terus Menerus Dianggap Solat Terus Menerus Ya lain Kali Ajalah Ibu Enggak rugi Sama Sekali Udah Jangan Nasihatin Terus Bosen Saya Dengernya Pengajian Pengajian Mana Buktinya Tenang Ini Ingat Ini Ijin Allah Bukan Suami Kayak Gitu Jawab Hadirin Ijin Allah Bukan Halo Lihat Nggak Bagaimana Sikap Ibu Sikap Suami Tenang Langsung Kalau Nyesek Kehati Ini rumus Ya Kalau Nyesek Hati Kehati Maka Kuncinya Cuma Satu Zikrullah Ala Bidzikrullah Tatma Innul Kulub Camkan Hatimu Hanya Akan Tentram Dengan Mengingat Allah Pokoknya Jangan Banyak Mikir Kalau Udah Nyesek Melayangkan Banyak Zikir Karena Kalau Udah Nyesek Kehati Banyak Mikir Jatohnya Nafsu Yang Main Si Bapak Gini Ya Aduh Ngepek Nga Buat Bapak Ibu Gini Gini Ngepek Nga 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 Ada Gunanya Papa Aku Sekarang Jadi Gini Sama Mama Dulu Nga Kayak Gini Dulu Juga Mama Nga Kayak Gitu Makin Remuk Salah Udah Diberitahu Rumusnya Kalau Hati Lagi Nyesek Jangan Ngomong Jangan Nulis Jangan Melakukan Penampakan Karena Pasti Gak Enak Dilihat Gak Enak Didengar Gak Enak Dibaca Cuma Satu Yang Dilakukan Kalau Lagi Nyesek Apa Zikrullah Ta'ala Ingat Ke Allah Dan Apa Yang Paling Pas Buat Kita Zikirnya Kalau Lagi Nyesek Begitu Istighfar Suami yang ngacau Saya istighfar Sok Atau suruh Suaminya istighfar Pak istighfar Kamu yang istighfar Tuh kan Udah Dibilangin Udah Astagfirullahaladzim Karena Yang Paling Penting Kita Sadar Setiap Kali Kita Nyesek Tidak Enak Itu Pasti Ada Dosa Yang Udah Kita Lakukan